Intro 17 Agustus 2005 1700 keluarga Israel terpaksa keluar dari Gaza demi perdamaian dengan Palestina 17 Agustus 2005 9000 orang Yahudi harus meninggalkan kehidupan mereka di Gaza dan merelakan rumah dan kebun mereka dihancurkan Israel kehilangan 70% sumber ekspor produk pertanian asal Gaza 20 sinagoga yang ada di jalur Gaza ditinggalkan sinagoga yang ditinggalkan ada yang dibakar oleh Palestina Tahun 2007, Hamas menang pemilu di Gaza Yang memaksa otoritas Palestina tersingkir dari Gaza Sejak itu konflik Hamas dan Fatah memanas hingga sekarang Human Rights Watch mencatat konflik dalam tubuh Palestina sudah menewaskan 118 orang Palestina tewas Sejak Hamas berkuasa di Gaza, aksi teror terus melanda Israel hingga saat ini Menjadikan Hamas organisasi teror bukan sekedar partai politik Mata dunia menyaksikan Israel rela keluar dari Gaza demi perdamaian Mata dunia juga melihat aksi kekerasan yang menimpa orang Yahudi Mata dunia yang sama melihat usaha Israel mewujudkan damai Namun dunia justru mengecam Israel Gaza kini sudah berada di tangan Palestina Dengan perbatasannya sendiri Warga Gaza tak bisa masuk wilayah Israel Tanpa izin dari Fatah, Hamas, dan Israel Demikian pula sebaliknya warga Israel tidak bisa masuk wilayah Gaza seenaknya Namun lagi-lagi dunia menuding Israel memblokade Gaza Bukankah perbatasan antar negara itu sesuatu yang lumrah Apalagi jika wilayah itu dibawah kuasa kelompok teroris Hamas ditetapkan sebagai kelompok teroris bukan hanya oleh Israel, Amerika Serikat, dan Kanada Tetapi juga oleh Arab Saudi dan Mesir Bahkan Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab Menetapkan ikwanul muslimin pendiri Hamas sebagai organisasi teroris Percobaan terorisme pun masih terjadi pada tahun 2020 ini Saudara memberikan Gaza untuk Palestina Rupanya tidak meredam konflik Israel dan Palestina Perdamaian tidak terwujud Rudal dan terowongan bawah tanah Hamas Penusukan terhadap orang Yahudi masih kerap terjadi Bahkan kini intifada ketiga yang didukung Iran dikhawatirkan terjadi lagi Israel sudah melakukan bagiannya mundur dari Gaza Kini giliran Palestina melakukan bagiannya dengan memanfaatkan tanah Gaza Untuk kehidupan yang penuh damai sejahtera Sayangi tanah itu Bersyukur untuk tanah Gaza yang sudah menjadi milik Palestina Salam Damai dari Fakta Israel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!